Kalau sedang dimabuk cinta, semua terasa indah dan menyenangkan. Kekurangan pasangan selalu ditutupi yang terlihat hanya kemesraan. Nah, kalau sudah berpisah, jangan kentuk bertemu, berjabat tangan saja enggan. Keadaan inilah yang terjadi dengan Eli Sugigi. Entah karena memumpuk benci atau ada masalah serius, wanita berusia 47 tahun ini ogah dipertemukan satu panggung dengan Irfan Sebastian, mantan kekasihnya. Karena program yang mengundangnya juga mendatangkan sang mantan, Eli sampai marah-marah dan keluar studio saat acara berlangsung. Tentang kekasih Hanya selesai Tidak mencati lu. Kalau hujan gua, gua capek. Gua dikata-katain demi jadu apa? Tati-ingan gua mau. Tati-ingan gua mau. Gua hina mau dikatain gajah, gua bisa diumat. Beda-beda. Jadi gua mau maaf, selipat gua beli gua balik. Eh, eh. Baik. Lagian sih. Dan hingga dia bak... Fart toy-nya gimana? Pok, pok, bentar pok. Pok, bentar pok. Gini, 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 gini. Pak, kau si dulu kan silas. Tidak apa, habis pria. Udah. Merasa tenak hati, Ruben Onsu yang menjadi presenter sampai harus menenangkan dan memberikan penjelasan kepada ibu dua anak ini. Berarti kamu gak tau? Gak tau. Emang gue talent yang ngundang-undang artis. Lu jahat banget ya, orang udah dateng, lu malah pergi. Bener-bener lu gimana gak mau janda empat kali? Gak boleh kepala batu, muka cakep-cakep juga. Enggak, ngerti gak? Bukan dihina, tapi hati lu baik. Enggak, mungkin dia perlu waktu loh. Kaya ini kan perlu waktu untuk dia bisa baik lagi semuanya. Ya, sabar. Aku minta maaf juga sama tim kreatif ya. Enggak banyak yang bilang ganti presiden 2019. Kalau gue bilang gak sama lu apa? Ganti laki. Iya, 2019 ya. 2020 ganti laki. Ada Eli, orang cantik mah. Coba kasih mukanya cantik ya. Susah kan kalau suruh mukanya cantik. Maaf ya, tim kreatif ya. Selesai acara, ia akhirnya mengungkapkan asalkan tidak mau bertemu dengan laki-laki yang pernah mengisi hari-harinya. Rupanya Eli masih sakit hati karena Irfan tak pernah mengakui hubungan mereka dan membocorkan kalau semua yang terjadi hanya settingan belakang. Tapi saya kan ada sakit hati sama Irfan kemarin. Sakit hati saya tuh kenapa Irfan ngebohongin saya dan tidak mengakui saya setiap ditanya orang, pacaran gak sama Eli? Di TV dia ngakuin tapi depan orang dia gak pernah ngakuin. Itu yang bikin, aku sakit hati di situ. Maksud saya tuh semua apa-apa gimmick, apa settingan, apa gimmick dibayar berapa gue. Itu aja. Kalau gue rajin settingan kayak no-no artis yang satu, yang dua orang ada, kaya gue. Kayak, beneran? Kayak kagak.